Hai semua, disini Groot Mood mau bikin kimbap nasi kuning kombinasi di Indonesia dan Korea Langkah pertama kalian kocok dan dadar telur sampai bentuknya kotak kayak gini Terus jangan lupa dipotong-potong memanjang seperti ini Serut wortel sampai bentuknya memanjang kayak gini Terus ditumis dengan minyak wijen Abis itu potong timun memanjang, terus diiris tipis-tipis Kalian juga siapin bahan lainnya seperti nasi kuning, orik tempe, wortel, timun, telur dadar Dan ayam balado Siapin nori lembaran Taruh nasi kuning di atasnya, rapakan sampai kayak gini Nah setelah itu masukkan isiannya ada wortel, ayam balado, telur dadar, irisan mentimun, sampai orik tempe Kalau udah diisi jangan lupa digulung-gulung, terus ditekan-tekan biar rapat dan jadinya kayak gini Basahi pisaunya pakai air biar nggak lengket waktu motong kimbapnya Asli ini enak banget Jangan lupa follow Groot Mode dan save video ini atau cek video lainnya di Board Enakaseo Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!